Hai ketemu lagi sama Adi Siti Anggera ini Selamat pagi teman-teman Ini adalah hari Senin sekarang di tempat camping Saatnya makan Indomie Aku mau bikin mie goreng Bantuin sama Kirana Ini belakang ada tetangga yang packing Jadi mereka udah mau pulang Baru bangun, masih pake piyama dia Tuh di Seberang camper udah mau pulang Oma juga masih pake piyama Kita mau makan Indomie ya Aku mau bikin mie goreng Ada telur di kulkas sayang Ini sekarang settingan tenda kita begini Ini ada kulkas juga di luar Buat taruh-taruh makanan dan minuman Aku bawa telur dari Belanda Hari ini panas sekali Ini tenda situation Komporku udah dipasang ya Oke siapin Alat-alat buat masak ya Masak air Nanti aku mau Masak telurnya dipisahin Ceplok Ini buat Indomie-nya aja Ntar bumbunya mau aku masukin sini Ini kita nggak punya tempat mako gede gitu buat Ngaduk bumbunya nanti aku pake panci aja Ini kamu mau cipelas lagi muis terus darum Gasing gitu? Mama nggak tau? Coba papa mungkin papa tau Aku lagi main gasing Ini Indomie-nya Sekarang aku mau masak telur ciplok Aku lagi main gasing Aku lagi main gasing Ini bawa telur dari rumah Indomie-nya udah Ini telurnya mau diciplok Cuman Kompornya masih belum lurus Jadi agak susah Udah lah ya Seadanya aja Nanti aku aduk disini Kita makan deh Ini selalu Menjadi makanan yang paling simple Dan paling enak Oke kita makan Aduk dulu Aduk-aduk Indomie Seleraku Makan dulu ya Ini kalo makan Indomie aku pisahin CB-nya Karena Kirana nggak makan CB-nya Kalau ada angin lewat langsung Wah enak Aku mau Begini karena Karena Kalau ada angin Kesini Leher Panas banget teman-teman Aku di luar ini duduk sekarang Meskipun mendung ya Banyak awan Tapi panas banget Cocanya 29 teraja 30 Kayaknya sekarang lebih dari 30 Kita sekarang mau pergi ke toko Ke sualayan Atau ke supermarket ya Mau beli makanan Dan lain-lain sebagainya Aku lagi nungguin Aaron sama Kirana Mereka lagi ke toilet Habis mereka kembali Kita akan langsung berada Ini kalo kita pergi Gini aja Ntar aku bawa tas Yang penting-penting Sisanya Ini mainannya Amadei Karena ntar mereka akan senil lagi Minggu depan Kita begini aja Paling kalo misalnya mau pergi Nggak usah ditutup Karena ini panas banget Jadi kita nggak tutup Kita masih beruntung Dapat pohonnya Deket Tempat kita parkir Kalo nggak ini panasnya Minta ampun Tuh hari ini mendungu Oh tuh ada tetangga baru datang Yang Sini udah pulang Tadi Dan ini masih Ini juga udah pulang Tadi pagi Kalo lurus ke kiri Terus langsung ke toilet Jadi deket Oke aku mau siap-siap dulu Aku pasti bawa Tas gendong Buat barang-barang Guys liat ya Kita lagi santai nih Suara-suara udah mandi Udah makan Ini aku pake Baju olahraga Aku lagi main Balon Nih Kayaknya waktu itu ada yang bawain Siapa ya Kayaknya uaknya ya Uaknya kita nane Dia suka banget main ginian Nenek Ini rumah nenek ya Main balon dia tuh Kayaknya nenek Nenek ngebawain ya Bawa ke Ke Indonesia Karena kita Lagi di rumah nenek Waktu itu Oh ada yang kirim ke Bogor Teman-teman ini nanti malam Katanya bakal ada Badai ya Hujan dan angin Hari ini dan besok Jadi Sepertinya besok kita akan Pergi ke koper Atau ke labur Ke rumahnya Martina Jadi kita siap-siap nih Udah pasang pasak Untuk tenda Terus Pasang Rock yang Apa sih Ngutupin yang di bawah Karavan itu Supaya Nggak masuk air Kalau hujannya Hujan angin Dan Tapi masih anget Bakal 28 derajat Tapi bakal hujan besar Nah jadi kalau siang-siang Sore-sore Kita begini teman-teman ya Tadi udah mandi nih Udah bersih banget Tadi tuh kita pagi-pagi Habis aku bikin vlog Bikin Indomie itu Kita berenang Berenang lama banget Kirana seneng banget main Karena ada banyak Perosotan anak-anak Oh kita ke supermarket Belanja juga Beli makanan Beli daging Minuman Biasanya kita tuh Kalau misalnya hari pertama Kedua Tempat camping Kita ke supermarket Belanja makanan Stok gitu selama seminggu Kalau misalnya abis ya Kita belanja lagi Jadi begini suasana camping Teman-teman ya Santai aja sebenernya Aku mau mulai Ngerjain vlog Aku Karena udah lama banget Ngerjain vlog Lagi Seneng banget Menikmati Slow motion Lagi liburan Jadi Hai Ketemu lagi sama Adi Siti Anggeraini Teman-teman Hari ini Hujan ya Tadi malam tuh badai Hujan Angin Terus ada petir geluduk Jadi hari ini kita mau escape Ke labor Ketempatnya Martina Di Slovenia Ini udah rapi ya Yang penting kita siap Jadi kalau misalnya nanti ada Angin hujan Barang-barang gak Basah Kalau ini gak apa-apa basah Buat outdoor Kita gak tutup Soalnya ini lumayan panjang Tendanya gak masalah sih Kalau ada hujan Ya hari ini Mendung Tadi pagi hujannya lumayan parah Angin Terus geluduk Sekarang udah berhenti Tumpah air-air laut juga Tinggi Gak ada yang berenang hari ini Ya akhirnya udah masuk Sudah siap Kita sekarang Mau ke Slovenia Ya Jadi kalau di musim panas Juga bisa hujan ya Teman-teman Ya begini sih Panas tapi ini Cuman tetap basah Dan kalau baru datang itu Lumayan annoying Soalnya tanahnya basah Dan susah Kalau tanahnya basah itu Susah untuk Ngelurusin caravan Karena ada Apa ya Seperti alat gitu Untuk dibawahnya Atau bikin dia jadi Lurus Nah Kemarin tuh Bannya mater Waktu kita parkir Jadi agak susah Sekarang udah oke Tuh tenda kita di belakang Sana di Tempat Jalan tempat kita ya Banyak banget ya Pake caravan Dan tenda Ini anak kecil Aku cuma bisa liat rambut Kamu gak bisa liat anak kecil ya Cuman bisa liat rambut Iya Tuh anak mau Tapi kalau di camping ini Gak boleh kenceng-kenceng ya Mobil Karena banyak anak-anak yang main sepeda Main step Sendirian Kita harus hati-hati Jadi tempat kita disitu Dan aku Waktu di Luxembourg Juga harus hati-hati Sebenarnya Karena aku turun 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 Jatuh Iya Tapi gak apa-apa kan Biasa ya Kalau jatuh harus bangun lagi Udah sembuh kan sayang Sekarang udah sembuh Jadi begini suasananya ya teman-teman Kalau habis hujan Gak ngaruh sih Karena orang-orang tetap harus keluar ya Dan memang hangat Jadi mau hujan Gak hujan juga Ya oke Untuk jalan-jalan gitu Cuman karena Kita punya temen di Slovenia Kalau emang bisa Kita kunjungi aja mereka Ada pangan tenis segala Ini gede banget Tempat campingnya Iya So gede Se gede apa? Se gede kota ya Tapi kalau Mau Bernang Kalau mau ke Italia Cuman harus Bernang Iya deket ke Italia Nah kita sekarang lagi Di Kroasia Iya Kroasia deket Slovenia Deket ke Italia Dan disitu Mini disco Di restoran Oh iya Dan disitu ada 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 kakak-kakak Dan dia Menarik Menariknya Bagus Tadi malam ya Kita nonton Ada cara pertunjukan Tari Bagus banget Dan aku Beli Gulali kapas Iya Ini ada fotonya Dan juga ada Popcorn Dan Juga Bisa Ada Tato Iya Tapi kita belum ya Nanti aja Besok atau lusa ya Iya Sontak Atau lagi Oh sontak Iya Kalau gak kemalaman pulang ya Nah ini tempat Buang sampah Tuh Di yang Abu-abu itu Emang udah ya? Ini ada Ini ada supermarket tuh Konsum Tuh Jadi lengkap disini Semua ada Jadi nanti kita mau ke koper Koper itu adalah Rumah orang Dimana Asalnya Martina ya Dia dulu tinggalnya di koper Setelah dia menikah Pindah ke labor Labor itu daerah agak Atas gitu Kayak gunung Nah kita mau ke koper Karena ini hari kerja Martina sama Mark kerja Orang tuanya pun kerja Bukan Kita gak mau ke dalam koper Bukan ya Koper itu nama daerah ya Nama kota Itu juga kota Wisata ya Turistik Kapodistria Nama Lamanya Old namenya Kita mau disitu Ada Mall besar Kita mau liat-liat Aku pengen beli baju renang baru Jadi Mau liat-liat aja Kalau ada yang bagus Dan cocok Aku beli kalau gak yaudah Terus Ini lebih ke escaping Bad weather aja Karena gak bisa Ngapain-ngapain juga gitu ya Mau ke kolom renang Agak dingin mungkin Dan kurang bersemangat Kalau berawan gini Atau hujan apalagi Terus ketemu Martina Ntar pulang kerja Mereka jam 3 Udah sampai Atau setengah 4 Udah sampai rumah Mereka udah kasih tau Kita dimana Kunci rumahnya Kita bisa ke rumahnya Kapan aja gitu Kita mau main-main dulu Di koper Lalu kita akan ke labor Nanti ketemu sama mereka Ntar makan malam Di rumahnya Martina Dia mau masak pizza Katanya Slovenia sekarang Cantik banget ya Teman-teman Slovenia itu Dia ada gunung Dan juga ada pantainya Sekarang kita mau pergi ke shopping mall Tuh ya awannya Gelap Kira-kira lagi ngomong Lagi nonton Mira Tuh ya banyak rumah-rumah Yang di bukit gitu tuh bagus Ini puncak pas nih Jadi puncak Udah bar Tuh hijau sekali Ini agak ramai di jalan Macet Itu di atas ada rumah-rumah Nah teman-teman Sekarang Kita lagi isi bensin nih Di koper Tadi udah ke mall Terus aku belanja Sama Kirana Kita beli bikini baru Dan aku glitter Yang punya glitter-glitter ya Kita kembaran Warna biru Nanti aku pakai Dan aku juga ada Ada emas Ada emas ya Bagus ya Bunga-bunga ya Ada bunga Ada emasnya Terus kita belanja Ke supermarket Karena beli coklat Dua Satu untuk Kirana Satu untuk Amadei Karena sekarang kita mau ke rumahnya Amadei Ini ngetem dulu Di pobensin Dia mau tidur sebentar katanya Karena Aku bilang Aku mau Mau nonton Ipad Tapi gak bisa Karena gak ada Sinyal Jadi harus di rumahnya Dia Jadi Mama bilang Kalau Itu Masih lama Jadi aku Tutup mata Supaya Supaya Aku bisa Bisa Nonton Ya Nanti di rumahnya Tentu Martina Dari sini Harry Copper Ke labor Sekitar setengah jam Lancar sih Pasti lancar Cuma jalannya kecil-kecil Banyak Oh iya Kita Tadi Nyari chargeran Buat mobil Sekarang Banyak tuh Di pobensin Ternyata Di Slovenia Gak begitu banyak Mobil listrik Belum Begitu banyak Di Jerman Austria Gampang Kalau bensin Satu euro Soalnya Bensinnya murah tuh Satu euro Empat ratus Satu euro Empat puluhan Sen Kalau di Belanda Hampir dua euro Satu liternya Jadi disini Orang-orang Masih banyak Yang pakai Mobil bensin Ini kotanya Koper Bukan dalam koper Ya Kirana Di koper Beneran Karena Karena Di koper Kamu kan Bawa Mobil-mobil Bawa Orang-orang Masa bawa orang-orang Di koper Mana bisa Masa koper Gak begitu besar Katanya Di tengah-tengah Ada bunderan Kayak bunderan HI Bunderan Dan ada Air mancur Nah Tadi kita Nah Tadi kita ke Mall itu tuh Mall Yang disitu Pas Di depan Bunderan itu Ada supermarket Gede banget Tush Slovenia ini Deket banget Sama Italia Koper ini Sekitar Setengah jam aja Udah ke Trieste Itu udah Italia Jadi memang Orang-orang disini Juga banyak banget Yang ngomong bahasa Italia Aku udah pernah Juga sih Bahas di vlog Sebelumnya Dua tahun lalu ya Jadi koper ini Deket banget Sama perbatasan Italia Slovenia dan Italia Itu deket Dan Croasia Jadi mereka Mereka bisa ngerti Bahasa Itali Dan Croasia Kalau Croasia Dan Slovenia Mirip-mirip Bahasanya Kalau Italia Agak berbeda Tapi mereka Mengerti Dan mereka pakai Bahasa Itali Juga untuk sehari-hari Jadi Martina Dan keluarganya Juga bisa Bahasa Itali Sekarang makin cerah Ya teman-teman Enak banget nih Cuacanya Untung kita ke sini ya Menikmati langit biru Dan pohon-pohon Kita ke atas gunung sekarang Sebentar lagi tuh Kita ke arah Apa dulu nih Sekarang belum ya Belum kelihatan Take the second exit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Sampai nih Di ujung dunia Ini apartemen Sekarang ada yang sewa Ini dia rumahnya Ini Martina In her daily life When she came back from work I didn't shoot it But this is not Mark in his daily life So please Mark's cleaning Laborian woman Kirana lagi pergi ke Main ke belakang Is it ya I wanna check Kirana di sebelah sana Ini belakang rumahnya Martina Ini masih bagian dari rumah mereka Tuh Enak banget kan Sekarang kita mau lihat Sekarang kita mau lihat Kometo sauce ya Saus tomat Tulki Jamur Dan Mozarra Hmmmm It's like a cooking show Yummy Let's see in the end Don't say yummy Before We will eat it anyway Oh really? I always say that Hmmmm Yummy Gak boleh bilang yummy Kalau belum jadi Ini mozarella Dicampur sama Sauda Ya Mereka udah bosan Katanya Bentar apa sih Kirana nonton apa Hi Amadei Hi Tolongin Apa Dia gak bahasa Indonesia Gak bisa ya Which one? Seriously? Sekarang pakai Zaitun Olives And then Oregano Oregano Can I? Ya Hahaha Masuk Berapa lama? How long You have to put it in the oven? Just taking For the time Hahaha Sampai matang aja Katanya guys Kalau udah matang Kita angkat ya Dan lagi masak Ayam Juga Sate Sate ayam Ala-ala Sotongnya Rasni Ini jadi bikinnya ya guys Tuh No stop Hahaha Kita lihat nih Martina bikin Jadi scratch Tuh pisahnya How much nicer Because It's more Nice Bisa Jadi guys Ini dia pisahnya Looks really good Looks good I think Sasa taste good Let's see ya Ini dipisah Kalau ada yang mau Basil sama tomat Hmm Bisa oleh ya Ini daging sapi guys Tuh Yum 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 Luar Hahaha I'm a slave for you You know the song I'm a Oh Birthday Spears Ini dia Tukang pizzanya Tukang pizza Dari Slovenia Pizza 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 And Mama Boben Hai Mama Boben Mamanya Martina ini Ciao 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 Kita makan di luar Soalnya Cuaranya masih enak Ini makanannya Thank you Better for you Namaste No nada Terima kasih Terima kasih Oh my god Martina You never learn You never learn Ini jemuran aku nih Oh Again Mama Boben You are So beautiful Thank you Makan Pizzanya Enak gak sayang Ya Si Martina Martina Really good Ya Really Lekar Mama Boben Lekar Good Your pizza Good Lep 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 Say something No 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 Halo Gira No Gira Gira makan Pizza Enak sayang Enak Bingit Enak Bingit ya Berapa nilainya 10 10 Enak banget teman-teman Udah numpang mandi Udah segar Tinggal ganti baju Pake piyama Pakaian udah bersih Dicuci Tinggal dikeringin sedikit Karena ini hujan Jadi lembab ya Belum kering semuanya Sekarang aku mau pulang Ernst lagi pamitan Sama Martina dan Mark Mama papanya Martina Sudah pulang juga Tunggu lagi pamitan disana Ini enak banget ya Suasana sore hari disini Udah berhenti hujannya Dan sekarang sudah Calm down Alamnya Itu Ernst habis pamitan Nanti mereka akan datang lagi Ke camping kita Dapet pizza juga Take away Dikasih pizza Take away Jadi sampai sini dulu vlog kali ini Sampai ketemu di vlog berikutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya